selamat menikmati mendapatkan kartu The Magician saya akan jabarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi jika selama ini saya cuma mengambil kartu dan mereka dari kejauhan maka kali itu vibrasi yang dipancarkan langsung terasa dan saya langsung bisa merasakan apa yang sebenarnya membuat ini terjadi dan tau gak? bahwa ini semua saya yakin pasti banyak terjadi pada kehidupan kalian kalaupun gak sekarang nanti pasti terjadi dan apa itu? oke gak lama-lama saya akan mulai tapi please, momen sekali untuk dukung saya silahkan subscribe, like dan kalau kalian mau nyalakan tombol notifikasinya agar saya saat memberikan sesuatu seperti ini kalian bisa langsung menjadi orang yang nomor satu tau dan bisa menyaksikan secara langsung gak usah lama-lama saya akan langsung berikan bahwa sebenarnya disitu saat saya membacakan kalian bisa lihat di video kopi viral saya mengatakan bahwa ada satu sosok nah saya lihat ini sosoknya laki-laki kenapa laki-laki? karena avatar yang digunakan di game online ini laki-laki jadi rupanya saya melihat bahwa si Stefan William ini mungkin ada satu dia ini kecanduan main games sehingga si kenapa Natasha Wilona ya? si Celine Vangelista ini merasa cemburu merasa bahwa kenapa kok perhatiannya kesitu terus? jadi kalau memang seperti ini dan kalau memang kecanduannya seperti yang saya bayangkan banyak sekali teman-teman saya yang kemana-mana itu kayak yang misalkan mau syuting kayak juga gitu di briefing pun dia begini selesai syuting dia syuting selesai kapanpun ada waktu dia seakan-akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk bermain video games yang ada di handphone mereka dan ini gamesnya tentu saja adalah games online dan ini membuat kalau seorang wanita mungkin wanitanya ini masih muda belum memiliki anak sebanyak Celine Vangelista mungkin akan lebih santai tapi ini berbeda dan menurut saya kembali lagi disini artinya ini adalah permasalahan tentang kedewasan sikap jadi kedewasan sikap adalah membagi mana yang harus diperuntukkan untuk dirinya dan mana waktu yang diperuntukkan untuk orang lain yang merupakan tanggung jawabnya ini satu hal yang ya kalau saya pikir pasti kejadian juga di kehidupan kalian laki-laki dan hobinya itu adalah satu hal yang kalau saya pikir gak pandai memanage hanya akan mengundang masalah yang kalau dibiarkan akan bergulir kayak bola salju semakin besar dan semakin besar di ramalan saya sebelumnya saya pernah bilang kalau ini ada satu perasaan bahwa si Celine ini menganggap si Stefan ini jadi gak kayak suaminya tapi dia kayak punya anak sekarang lebih daripada apa yang dia punya ditambah si Stefan ini tadi karena dia harus menyesuaikan dirinya dengan si cowok ini tadi ini yang saya rasakan dan vibrasi ini terasa sekali karena dia ini merasa kalau ya dia gak mendapatkan sesuatu yang dia bayangkan tadinya dapatkan dan ini semua terjadi bukan karena keburukan sikap atau karena satu hal yang negatif ya kecanduan apapun itu akan negatif tapi yang dilihat disini adalah tidak adanya kesadaran ini tadi yang membuat ini tadi akhirnya digunakan sebagai sebuah hal yang dituntut yang terus kemudian tidak dilakukan perhatian nah untuk kalian semua yang wanita yang memiliki cowok yang kecanduan main game online coba silahkan komen di bawah ini rasanya seperti apa pasti rasanya cemburunya tuh cemburu kayak kenapa sih gak perhatian ke gue kenapa sih lebih ke situ kenapa sih kalau udah sibuk itu gak mau banget diganggu kenapa kok akhirnya dia kayak lebih memilih bareng sama temen-temennya mabar lah misalnya seperti itu dibandingkan dengan si kita pasangannya dan akhirnya kita akan tahu bahwa makanya kemarin kayak mabar dan sebagainya apakah mungkin ini adalah sebuah sinyal dari Stefan William menunjukin kalau Wilona sebenarnya lebih mengerti makanya mau main bareng nah ini kita gak tahu tapi memang kalau saya lihat ini perkaranya orang ketiganya adalah avatar yang ada di gamesnya itu tadi dan saya yakin ini pasti yang terjadi ini membuat ya wanita mana pasti akan merasa sangat-sangat kok malah lebih seperti itu kecanduannya udah lebih-lebih dan akhirnya membuat dia ya jadi ngerasa kayak gak diperhatikan ini yang saya lihat jadi kedewasaan yang harus muncul buat kalian pun juga seperti itu tutup kedewasaan dari laki kalian yang mana kalau mereka memiliki hobi mereka harus membagi waktu yang tepat antara hobi kapan dan untuk kalian itu kapan dan kemudian yang terjadi adalah lack of communication karena itu tadi akhirnya jadi jarangnya ada komunikasi dan kalau komunikasi ini jarang dibangun dua orang ini individu yang berbeda dibesarkan oleh keluarga yang berbeda dengan pengalaman berbeda dan masuk ke satu tempat mereka ini berpacaran dengan merasakan banyak kesamaan diantara mereka tetapi pernikahan ini adalah permasalahan berbeda pernikahan adalah menyatukan perbedaan dan perbedaan ini tampak semakin nyata saat komunikasi ini tidak terjadi maka dari itu komunikasi adalah satu hal yang harus di ini gak bisa muncul tiba-tiba harus dilatih sedikit demi sedikit perhatian untuk mengetahui secara detil apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh pasangan dan ini rupanya tidak terjadi gara-gara itu tadi kalau gak sibuk ya main video game dan ini akhirnya menjadikan si Seliane Evangelista yang mana datang juga udah anaknya udah beberapa ini jadi berpikir ulang dan berpikir ulang sehingga kadang-kadang dia berpikir ini benar atau enggak dan terus kemudian rasa yang muncul adalah rasa keadilan karena saat si laki-laki yang seperti ini kemudian mungkin kalau saya lihat disini ini ada sesuatu yang kita rasakan berbeda saat dulu bareng sama Stephen William Seliane Evangelista ini kayak jarang muncul di TV benar-benar gak pernah ada kita lihat dia tapi tiba-tiba sekarang ini ada di mana-mana nah apakah ini sebuah pelampiasan apakah ini sebuah hal yang selama ini dilarang oleh si Stephen sebagai seorang suami bahwa udah kamu di rumah aja ngurus anak biarin aku yang di luar tapi saat di luar terus kemudian pulang dia gak memberikan perhatian Seliane ini terus kemudian merasa ngambek dan gak kok seperti ini akhirnya dia merasa ya sudah aku keluar aja aku mendingan kerja juga kamu juga aku gak tau ini akan seperti apa tapi permasalahan utama sebenarnya bukan masalah pekerjaannya tapi rasa keadilan yang terus kemudian kamu kok bisa seperti itu tapi aku gak boleh kamu boleh seperti itu aku gak bisa ngatur kamu tapi kamu kenapa kok ngatur aku nah coba siapa di antara kalian yang memiliki juga hal yang serupa sering diatur-atur sama pasangannya tapi saat giliran dia mau diatur mereka gak mau nah coba kalian boleh curhat telepon ke saya hubungi nomor di bawah ini kita akan coba untuk solve masalahnya dan saya akan tunjukkan jalan keluar dari itu semua dan ini adalah hal yang klasik dan sering terjadi saya alami juga dulu dan akhirnya saya mengerti bahwa oh memang ya kita sebagai sebuah keluarga pasangan tidak ada yang lebih tinggi dari satu dan yang lainnya dan ketakutan itu kemudian muncul karena Celine Vangelista dengan anak yang sudah 4 orang ini tadi dia merasa bahwa hidupnya ini tuh sudah menjadi ibu harus bayangin bayangin dia harus hamil 4 kali melahirkan 4 kali membesarkan menyusui mereka dan semuanya ini dikerjakan dia dan dia tahu bahwa ini adalah baru awal saja nanti kalau anak masuk sekolah gimana kalau mereka nanti kemudian tumbuh menjadi lebih besar lagi mereka akan main butuh kebutuhan hal-hal yang sifatnya ini kita gak ngomongin hobi hal-hal kayak makan, minum, pendidikan mereka akhirnya ketakutan yang muncul dan ketakutan ini tidak tanpa alasan ini adalah ketakutan yang terukur melihat Stefan yang seperti ini ketakutannya terus kemudian muncul ini akan seperti apa nah makanya dari itu terjadi class yang terus kemudian terjadi dan kalau komunikasi ini tidak terjadi komunikasinya terus kemudian adalah tuntut menuntut dan berusaha untuk menunjukkan dengan protes melakukan sesuatu yang pasangan ini tidak sukai betul kan kamu suka seperti itu terutama cewek-cewek ini kalau udah diem mereka gak mau ngomong mereka melakukan sesuatu yang pasangannya yang cowoknya ini gak mau gak suka agar menunjukkan kalau nih gue juga bisa gue juga gue juga sekarang menunjukin nih gue yang gue mau ini apa nah sebelum sampai ke sana ada baiknya kalian komunikasi dulu coba untuk kobrolin coba untuk bicarakan dan jangan sampai ini akan jadi sesuatu yang terus berlarut-larut menuju ke sesuatu yang akhirnya malah menuju ke perpisahan kasihan orang-orang di sekitar kita keluarga yang sudah kadung saling menyayangi saling mengetahui dan kalau saya pikir ini satu hal yang harus dipupus sebagai seorang kepala keluarga si Stefan harus datang dan mencoba untuk ngobrol serta memupus ketakutan ini tadi karena wanita ini memang tercipta dengan banyak sekali ketidakpastian hormon di dalam tubuhnya aja itu gak pasti tanggal datang bulannya itu juga belum tentu pasti dan saat itu terjadi kayak bener-bener di dalam lautan yang ada badai yang terombang-ambing perasaan itu bener-bener gak bisa diatur dan saat seperti itu laki-laki harus memberikan kepastian harus memberikan petunjuk dan arahnya kemana genggam tangannya dan itu yang diinginkan oleh seorang wanita terhadap seorang prianya dan akhirnya ini yang harusnya dilakukan ini membuat jadi semakin runyam karena ya memang yang laki-laki masih dipengaruhi lah orang-orang yang lain ini bukan wanita ya tapi masih hangout sama temen-temennya main games bareng dan sebagainya yang difikirkan disini kalau saya pikir ya ini jadi sesuatu yang harus diobrolin kalau saya lihat ini ya saya gak dapat buktinya tetapi feeling saya menunjukkan itu kalau ternyata salah ya saya mohon maaf tapi saya disini tidak ingin menghakimi mereka berdua yang saya pakai adalah kasus yang mereka alami untuk kehidupan yang saya yakin ini terjadi di kehidupan kalian punya suami yang suka judi online nah itu kan susah di stop bener-bener mereka setiap hari pegang handphonenya atau mungkin kecanduan main tiktok bigo nah ini sesuatu yang harus di ya ingat aplikasi gak pernah salah yang salah adalah penggunanya yang mana kalau kita bahkan sesuatu yang sifatnya itu ya kecanduan main ikan cupang juga jadi sesuatu yang juga berbahaya jadi kalau menurut saya intinya adalah bagaimana menumbuhkan kedewasaan komunikasi dan yang paling penting lagi ini adalah ingat kalau laki-laki seperti itu ini untuk para perempuan kalau laki-laki seperti itu ingat berarti mereka itu dipengaruhi oleh teman-teman di sekitarnya ya nah kalau kalian pengen menyembuhkan pisahkan dia dari teman-temannya maka dia akan sembuh kalau punya anak laki-laki sahabat laki-laki saudara dan sebagainya laki-laki itu kayak kayak kambing mereka itu selalu berkawan mereka kemana-mana pergi itu berkelompok jadi mereka ini ini pasti akan dipengaruhi oleh satu dan yang lainnya dan melakukan sesuatu dengan komunal itu tadi jadi kalau kita lihat mereka melakukan sesuatu dan kita tidak menyukai maka itu pasti dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya nah ini juga yang terjadi dan alih-alih yang harusnya dia menyelesaikan masalah ini tapi ternyata masih banyak ketarik untuk sesuatu yang ya tadi masih sama teman-temannya dan sebagainya dan sangat disayangkan sampai akhirnya yang terjadi ini adalah saling menyalahkan dan untuk kejadian seperti ini harus ada yang akhirnya mengalah harus ada satu orang yang merasa perlu untuk duduk mendengarkan dulu dan akhirnya membicarakan ini dengan tone yang rendah hati yang lapang dan dengan semua kesadaran berpikir yang menuju ke arah penyelesaian tidak untuk menuntut apa yang seharusnya kita dapatkan yang tidak pernah kita dapatkan selama ini ini satu hal yang harus diperhatikan dan juga perlu adanya mungkin mediator satu orang tengah yang bisa mendengarkan menyampaikan mendengarkan lagi menyampaikan merumuskan dan menanyakan kepada mereka menjadi otak yang akan bisa melihat secara jernih bahwa tidak ada yang salah di sini yang ada adalah bagaimana caranya menyelesaikan satu hal yang kecanduan ini bukan sesuatu yang diinginkan dan sebagai keluarga ya pihak pasangan juga harus ikut menyelesaikan tapi ini harus benar-benar dibicarakan ini bukan permasalahan yang besar sebenarnya tapi dampaknya besar jika dibiarkan terus berlarut dan jika terus dibiarkan seperti ini maka ini tidak akan pernah selesai jika tidak ada yang memulai untuk berbicara maka ini akan tetap seperti ini dan kalau ini tidak diselesaikan sampai tengah tahun ini yang saya lihat adalah perceraian tidak ada yang lain lagi saya tidak ingin mendoakan semoga saya salah semoga memang akhirnya ada yang mau bicara mau mengalah merubah sikap dan mencoba untuk ya tadi satunya merasa tetap harus bisa eksis di layar kaca atau apapun itu satunya lagi merasa kalau ya sudah toh gue juga gak main cewek gak apa masa main game saja sampai gak boleh nah intinya adalah bagaimana cara membagi ini semua bicara ngobrol satu dan yang lain dan kalau saya pikir kalau ini tidak dibicarakan sampai tengah tahun ini selesai maka yang ada hanyalah perpisahan dan sayang sekali karena kita sebenarnya harus tahu bahwa apapun tadi yang diperjuangkan bisa syuting setiap hari cari duit dan sebagainya atau main game dan sebagainya intinya ini adalah pemenuhan untuk sesuatu yang lebih besar lagi jangan kita terjebak untuk melakukan sesuatu yang kecil berulang kali tapi kita lupakan menuju ke sesuatu yang paling besar ketujuan utama yaitu apa? anak bagaimana kita memiliki sebuah keluarga membesarkan anak dan mereka ini menghasilkan sesuatu prestasi menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada kita waktu hidup dulu bukan waktu hidup dulu waktu kita muda dulu dan kita akan memiliki banyak kebahagiaan kehangatan keluarga bersama dengan mereka nah kita ingat-ingat lagi kerja bangun pagi enggak tidur benar-benar melakukan hal sampai kita drop semuanya sakit untuk apa? pasti untuk anak dan kalau seperti ini coba perhatikan kalau kalian berpisah anak akan seperti apa? amat-amat disayangkan jika akhirnya mereka akan berpisah nah daripada itu kembalilah karena ini satu keluarga yang sudah lengkap ganteng cantik berbakat semuanya ada anak semuanya lucu-lucu dan semuanya ini datang dari sesuatu yang ini enggak banyak orang punya sesuatu yang kalian dapatkan jadi please sebelum berpisah coba urungkan ini semua dan ngobrol satu sama lain juga untuk kalian semua yang sampai di titik dimana aduh hidup ini rasanya seperti apa coba kalian bisa hidup seger enggak ada sakit itu udah sebuah karunia ada banyak sekali saya lihat orang-orang yang kurang beruntung mereka tertimpa masalah dan mereka benar-benar kurang beruntung dibandingkan dengan kalian yang seharusnya jika ini bisa diobrol bisa diselesaikan seharusnya keluarga ini masih akan bisa lama dan apapun sebenarnya yang kalian sekarang rasakan coba ingat baik-baik dulu waktu pertama kali ketemu waktu terus kemudian menikah waktu kemudian punya anak menggendong anak bersama memberikan nama dan semuanya ini adalah sesuatu yang indah sesuatu yang sudah banyak indahnya ini apakah pantas akan diakhiri dengan sesuatu yang ini sesuatu yang sepele dan seharusnya nggak perlu terjadi nah untuk kalian semua yang berniat untuk berpisah apapun itu telpon saya dulu hubungi nomor di bawah ini ayo kita ngobrol jangan putus asa ingat bahwa apapun ini anak tetap nomor satu dan utamakan keutuhan keluarga karena memang disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya terima kasih sudah menyaksikan konten ini terima kasih sudah selalu menonton dan subscribe channel saya ngomong cepat itu rasanya nggak enak tapi ini semua saya lakukan agar paket data kalian nggak wish denger saya nafas mikir dan sebagainya tapi terima kasih sekali lagi dan tonton selalu channel saya dan hubungi nomor di bawah ini jika kalian memerlukan bantuan dari saya terima kasih sampai jumpa dan salam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati